Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BB&T Penerima lama dan penerima baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait kabar pencairan Uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun uang bantuan BB&T tahap ke-6 Untuk alokasi bulan September dan Oktober Yang sebentar lagi Dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan Kembali di wilayah 1 Wilayah 2 Maupun di wilayah 3 Kira-kira Kapan di tanggal berapa Uang PKH tahap ke-5 Alokasi September dan Oktober Maupun BB&T tahap ke-6 September dan Oktober Akan disalurkan Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya Ini siap-siap Kartu KKS merah putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kemudian ada kabar terbaru yang harus diketahui Bagi para KPM PKH dan BB&T Untuk wilayah 1 Wilayah 2 Maupun di wilayah 3 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana? Apakah masuk di wilayah 1? Masuk di wilayah 2? Atau di wilayah 3? Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan uang bantuan PKH tahap kelima Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Ini sebentar lagi akan segera dimulai proses pencairannya Bagi para KPM yang merasa sudah cair kemarin Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya doakan kembali Semoga pada pencairan PKH tahap kelima besok Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Semoga bantuan masih tetap lancar cair Tidak ada masalah Kemudian perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH dan BB&T Di akhir tahun 2024 Ini proses pencairannya Masih dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pencairan masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM Yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan bantuan dicairkan setiap 3 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM Yang dicairkannya itu melalui PT POS Indonesia Dan untuk proses pencairan PKH tahap kelima Dan BB&T September dan Oktober KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Ini akan disalurkan bantuannya kembali Di antara bulan September sampai bulan Oktober tahun 2024 Namun untuk tanggal pastinya Kita menunggu dulu Surat cair SP2D diturunkan dari pusat Bagi Anda KPM, PKH, dan BB&T Yang belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Ini harap simak video ini hingga selesai Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara Sumatera Barat, Sumatera Selatan Riau, Kepulauan Riau Provinsi Bangka Blitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTT, NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Dan itulah informasi terbaru terkait pencairan PKH dan BPNT alokasi September dan Oktober Dan informasi di wilayah 1, wilayah 2, dan di wilayah 3 Yang dalam waktu dekat ini akan segera mendapatkan pencairan bantuan kembali Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya